Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bagaimana kabar anak-anak kami? Mudah-mudahan masih sehat-sehat ya mak Sekarang ibu buat materi kita pada kelas 10 Semua jurusan juga ya Tolong anak-anak kami dengarkan, simak dan perhatikan Pelajaran kita ibu lanjutkan Mail MERS Mail MERS adalah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word Untuk mencetak beberapa surat atau letters Amplop, label, atau directory Untuk dikirimkan ke banyak pihak Untuk memanfaatkan fasilitas Mail MERS Diperlukan informasi yang disimpan Dalam daftar atau list Database atau lembar sebar Atau disebut juga dia dengan spreadsheet Disini ada contohnya ibu buat Misalnya, ini sebagai contoh saja ya Ketua OSIS menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua siswa Terkait dengan pelaksanaan pentas seni Di SMK Teruna Padang Sirimpuan Ini contoh yang akan kita buat itu Pada Mail MERS Ingat ya anak-anak kami Ini bukan harus ini saja Tetapi ini sebagai contoh yang ibu buat Untuk itu ketua OSIS memerlukan daftar nama orang tua siswa Yang dibuat dalam Microsoft Excel Sebagai berikut Memang man, pelajaran kita belum sampai dia ke dalam Microsoft Excel Nanti sesudah Microsoft Word Kita akan mempelajari Microsoft Excel Langkah-langkah untuk mengaktifkan Microsoft Excel Itu man, hampir sama dengan mengaktifkan Microsoft Word Ibu buka sedikit dulu mengenai Microsoft Excel Apabila anak-anak kami sudah bisa mengaktifkan Microsoft Word Otomatis anak-anak kami tidak akan kewalahan Dalam mengaktifkan Microsoft Excel Contoh, anak-anak kami membuka melalui menu start Yang pertama klik menu start Yang kedua pilih al program Yang ketiga klik Microsoft Office Apabila Word yang akan dibuka Maka klik Microsoft Word Tetapi karena ibu ingin membuka Microsoft Excel Jangan Word yang ibu pilih Maka yang ibu pilih adalah Microsoft Excel Kalau langkah pertama, kedua, ketiganya memang sama Klik menu start, al program, Microsoft Office Baru ibu pilih dia Microsoft Excel Tunggu beberapa saat lembar kerja daripada Microsoft Excel Memang akan tersedia di monitor Itu cara yang pertama Bisa juga kita buat cara yang paling efisien Apabila komputer anak-anak kami Anak-anak kami menyalakan komputer itu Komputernya sudah menyala Di situ memang ada desktop Desktop itu adalah layar utama dari Windows Ada anak-anak kami lihat shortcutnya di situ Icon Microsoft Excel Dilambangkan dengan huruf X Kalau Microsoft Word dilambangkan dengan huruf W Apabila anak kami ingin membuka Microsoft Word Bawa pointer ke shortcut Microsoft Word tersebut Sesudah berada di sana Lakukan dia double click Tekan mouse sebelah kiri dua kali dengan cepat Lembar kerja Microsoft Word akan tersedia di monitor Itu memang cara yang paling efisien semua melalui desktop Karena ibu ingin membuka Microsoft Excel Ibu bawa pointer ke shortcut Microsoft Excel Yang dilambangkan dengan huruf X Sesudah berada di sana Ibu lakukan double click Ibu tunggu beberapa saat Nomor kerja daripada Microsoft Excel itu memang Tersedia di monitor Bisa juga ibu buat dia melalui menu run Klik menu start baru pilih run Muncul kotak dialog run Cari di situ pada kotak browse Microsoft Excel Baru klik Microsoft Excel Itu memang jarang dipergunakan orang Karena langkah-langkahnya agak panjang Yang sering dipergunakan orang adalah Melalui menu start dan melalui shortcut Kalau cara yang paling efisien Dan melalui semua itu Maka adalah melalui desktop atau melalui shortcut Sekarang anggap saja sudah kita aktifkan di Microsoft Excel kita Lembar kerjanya memang tersedia di monitor Lembar kerja Microsoft Excel itu berbentuk tabel Sudah ingat? Masih ingat anak kami apa pengertian tabel itu? Sebenarnya tabel sudah pernah kita pelajari di Microsoft Word Di Excel juga ada Tetapi memang kalau tabel yang ada di Microsoft Word itu tabel yang sederhana Kalau pada Microsoft Excel lebih luas dia Karena di Microsoft Excel bisa kita menggunakan rumus dan fungsi Masih ingat anak-anak kami rumus apa yang dimaksud dengan rumus itu pada Microsoft Excel? Rumus itu adalah instruksi matematika yang akan dimasukkan ke dalam suatu sel pada lembar kerja Apa-apa saja kah contoh rumus yang akan kita masukkan? Yang biasa memang dipergunakan orang Ada dia penjumlahan Dilembangkan dengan tanda tambah Ada pengurangan dengan tanda minus Ada perkalian dengan tanda bintang Ada pembagi Dilembangkan dengan slash Atau garis miring Kemudian ada perpangkatan atau sirkumpleks eksen Ada lagi tarikat ibu fungsi Fungsi yang biasa dipergunakan pada Microsoft Excel Ada dia max untuk mencari nilai tertinggi Ada dia min untuk mencari nilai terendah Ada average untuk mencari rata-rata Ada count untuk menghitung banyaknya data dalam suatu rank Ada dia round untuk membulatkan data Kemudian ada sum Untuk melakukan penjumlahan data Itu biasa yang biasa dipergunakan pada Microsoft Excel Tadi kata ibu Lumber kerja Microsoft Excel itu berbentuk tabel Tabel itu adalah kumpulan dari beberapa kolom dan baris Ingat anak-anak kami Kalau dia ke samping kanan Ini dia contohnya Ini Ini dinamakan dia dengan kolom Kalau dia ke kanan Contoh ini kolom A, B, C, D Karena untuk kolom kita wakili dia dengan huruf Huruf A, B, C Begitu juga dengan selanjutnya Kemudian untuk baris kita wakili dia dengan angka Contoh baris pertama, satu, baris kedua, angka dua, baris ketiga, tiga, begitu juga dengan seterusnya Pada Microsoft Excel itu Terdapat dia disitu dengan sel Sel itu adalah perpotongan atau pertemuan antara kolom dengan baris Inilah contohnya Ini namakan sel, 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 sel Sekumpulan dari sel, sel ini dalam lembar kerja nanti namakan dia dengan rank Nanti kita lanjutkan itu Yang mengenai Microsoft Excel Karena sesudah selesai pelajaran kita di Microsoft Word Ini materi kita terakhir pada Microsoft Word Nanti masuk kita ke Microsoft Excel Karena contoh yang akan kita masukkan tadi adalah masuk ke Microsoft Excel Makanya ibu bahas sedikit mengenai Microsoft Excel Kita perhatikan yang pertama di sini mang ada dibuat di kolom dan baris pertama adalah sapaan Ini mang bisa dikatakan kolom pertama dan baris pertama Baru ini kolom kedua B Ini A, B, C, D, begitu juga seterusnya Baris ini juga termasuk juga baris satu Baris dua, baris tiga Nanti ibu lanjutkan ya di Microsoft Excel Ada di sini mang kolom pertama sapaan Kolom kedua nama Kolom ketiga alamat Kolom keempat kota Kolom kelima provinsi Kolom keenam kode pos Ini sebagai contoh ya Ini dia contoh daripada nama orang tua yang akan kita masukkan tadi Karena kita membuat mercy cell Sapaan, bapak, ibu Cuma dua kita buat bapak, ibu Karena di sini janis kelamin ibu rasa sudah sama-sama kita ketahui Cuma dua, kalau laki-laki Bisa kita buat laki-laki, bisa perempuan Laki-laki kita setikan saja dia bapak Kemudian untuk ibu kita buat di situ Untuk perempuan kita buat dia ibu Nama Akritiha Rafitra Alamat Jalan Kampung Sumur Wangi 89 Mekar Wangi Contoh ini ya Mang Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan kode pos 16169 Yang kedua Ini kebetulan perempuan Kita buat di siapaannya Ibu Ibu Cahyarati Alamatnya Jalan Merica nomor 103 Padang Cabai Udik Pemulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Kode posnya 15418 Ini memang harus bukan ini saja Ini ibu buat sebagai contoh saja Kemudian Ada lagi di sini Ibu buat dua contoh laki-laki Dua contoh perempuan Bapak Ilham Penta Alamat Jalan ke Jalan Kalilicin Nomor 37 Pancoraman Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat Kode pos 16435 Satu lagi Ibu buat contohnya Ibu Endang Larasati Alamatnya Jalan Kebon Bibit Nomor 107 Taman Sari Taman Sari Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Kode pos 40116 Sudah Apabila anak-anak kami ingin menambahnya Bisa Contoh kita buat tadi Nama orang tua Jumlah 10 TSM 3 Sebagai contoh Jumlah 10 TSM 3 Di situ Ada 30 Kita masukkan Ingat Kalau Laki-laki tadi Buat sapaannya Bapak Kalau perempuan Buat sapaannya Ibu Tapi ini Buat contoh Sangat sederhana Contohnya Cuma 4 Ibu buat 2 laki-laki Dan 2 perempuan Misalnya anak kami pahamikan Ibu lanjutkan Ketua OSIS Akan mencetak ampul surat Pemberitahuan tersebut Ia akan memanfaatkan fasilitas Mail Mercy Sebagai berikut Ini dia Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Kemudian ada nama disini kan Nama Di Ada tadi alamat Ada kota provinsi Ada kode pos Tadi kan ada kita buat Emang disini Ini sapaan Sapaannya sudah ada disini Bapak Kemudian Tadi kata ibu Sapaan ada 2 Bapak dan ibu Sudah ada ini Emang Sapaan Bapak dan ibu Ini sapaannya Bapak dan ibu Kemudian nama Namanya lah Siapa nanti Namanya disini kan Kemudian Di Alamatnya Ini alamatnya kan Emang Kemudian ini kotanya Sesudah kita buat Ini kotanya Kemudian ini provinsi Ada alamat Ada kota Ada provinsi Kemudian ada kode pos Bisa anak-anak kami pahami Hasil Microsoft Excel Yang kita masukkan tadi Ada dia sapaan Ada namanya Ini dia sapaan Bapak ibu Kemudian ada nama Ini kita masukkan nama nanti Kemudian ada disini alamat Ini dia alamatnya Kemudian ada kotanya Ini dia kotanya Ada provinsi Ini dia provinsinya Terakhir ada kode pos Kamu rasa bisa anak-anak kami pahami kan Kita lihat yang dari atas sini kan Nah sapaan Nama Alamat Kota Provinsi Kode pos Hasilnya ada disini Sapaan Tentu saja Bapak ibu Nama Namanya tadi kita masukkan Dia cuma empat Tetapi bukan ini namanya Bukan harus empat ya Maksudnya Bisa kita buat sesuai dengan keinginan Kemudian alamat Ini alamatnya Kita buat disini alamat kan Sudah kita isi Alamat yang empat orang Mulai dari akri Alamatnya sudah ada Cahaya rati Alamatnya juga sudah ada Kemudian ilham Alamatnya juga sudah ada Endang larasati Alamatnya juga sudah ada kan Kotanya juga sudah ada Sudah kita buat tadi Provinsinya juga Sudah kita buat Begitu juga dengan Kode posnya Berasa anak-anak kami Bisa memahaminya Sekarang membuat mailing list Dapat kita buat dengan cara Yang pertama Klik dia mailing Kalau selama ini yang sering kita Pergunakan disini menu file kan Apabila kita ingin menyimpan Tari kata ibu Ingin membuka Ingin menutup Kemudian ingin memprint Ingin membuat dokumen baru Yang kita pergunakan Meng menu file Sekarang Biarpun menu-menunya disini banyak Ada file Ada home Ada inset Ada design Ada pack layout Ada referensi Ada mailing Ada review Ada pew Tetapi Yang kita pilih menu bar Ini adalah My links Apabila ibu klik Dia menu-menu yang ini Sebenarnya Masih keluar nanti disitu Icon-icon Dan ikon-icon tersebut Mempunyai fungsi-fungsi tersendiri Ibu klik dia Menu bar home Menu home Keluar nanti Bang ikon-ikon yang terdapat Pada menu home Ibu klik menu inset Keluar lagi ikon-ikon Yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri Design Itu juga dengan seterusnya Tetapi sekarang yang ibu pilih Adalah my link Sesudah ibu klik Dia my link Bisa anak-anak kami lihat Kan ada gambarnya disini Besar-besar Di menu bar Berikutnya Mang pilih dia disini Use an existing list Existing list Ini yang kita pilih Bisa anak-anak kami lihat kan Sesudah kita pilih dia my link Pilih dia select recipients Kemudian Pilih lagi use Existing list Nah ini select nya Yang pertama kita pilih my link ini Yang kedua Select 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 Recivance Baru yang ketiga Use an existing list Sudah Bisa anak-anak kami lihat kan Ini gambarnya besar-besar Ibu buat My link yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Sudah Pilih berkas file Microsoft Excel Yang telah dibuat Yang sudah kita buat tadi Lembar kerja Microsoft Excel Contoh Ada empat tadi ibu buat Ada dua dia untuk bapak-bapak Dua untuk ibu-ibu Kemudian klik Tombol Open Ini dia Pengolah kata My link list XLS Ini Karena kita pergunakan tadi dia Microsoft Excel Maka dia nanya keluar Nah selanjutnya yang kita pilih Ada Sudah Di sini keluar langsung Di sini bisa kita lihat Ada siapaan Bapak Siapaan yang kedua ibu Siapaan yang ketiga Bapak ibu lagi Nama Api Cahaya Hari Endang Alamat Di sini Kesamping dia nampak Nanti semua lengkap ya Alamatnya Di sampingnya ada kota Di sampingnya ada provinsi Di sampingnya ada Nanti lagi di sini Kode pos Tadi ini kan sudah kita Masukkan dalam bentuk Microsoft Excel Nah Sekarang Mangsa sudah muncul di sini Lihat di sini File namenya Pengolah kata My link Please Misalnya anak kami lihat kan Di sini kebetulan Dibuat dia di dokumen Nah isi dokumennya itu Inilah dia Pengolah kata My link list Nah ini nama-nama tadi Yang kita masukkan tadi Ada sapan Ada nama Ada alamat Ada kota Ada provinsi Ada dia kode pos Nama-namanya juga Sudah ada Nah file namenya juga Di sini pengolah kata My link list Sudah Anggap aja Mang sudah semua ini Maka di sini Dua pilihan kita Ada open Ada cancel Kalau cancel yang ibu klik Berarti dia membatalkan Tetapi Ibu ingin melanjutkan Maka ibu klik Dia open Di sana anak kami lihat kan Kemudian Pilih lembar sheet Di lembar Lembar itu sama juga dengan sheet Dari worksheet yang tersedia Kemudian klik dia ok Periksa kembali Data orang tua siswa Dengan mengklik Edit Receive Receive List Hingga muncul kotak dialog Mercy Receive Fins Klik tombol ok Setelah data tersebut Benar Perhatikan Ada namanya Perhatikan namanya Deskripsin Ini bisa anak kami lihat Create TP Di sini First Route Update Contents Column Header Nah di sini juga ada dua kotak Pilihan kita Ada cancel Ada ok Di sini tadi katanya kita pilih adalah ok Karena kalau cancel itu membatalkan Klik tombol ok Setelah data tersebut benar Anggap aja data-data ini tadi sudah benar semua Tidak ada lagi yang salah Karena sudah benar semua Maka kita lanjutkan dengan mengklik Tombol ok Nah Misalnya anak kami lihat kan Masukkan data orang tua sesuai dengan format yang diinginkan Dengan mengklik Insert Mess And File Sehingga menjadi seperti berikut My link Edit Receive Recipe List Misalnya anak kami lihat kan My link Edit Result List Apabila anak-anak kami ingin mengedit Kemudian ini berlanjutkan Klik preview result Untuk melihat hasil mail-mail sebelum dicetak Ini juga tadi sudah ibu jelaskan Apabila kita Melakukan pencetakan Sebelum kita cetak hasilnya di monitor Karena apabila nanti sudah kita cetak Baru kita periksa Ada nanti kesalahan Maka tinta dan kertas kita itu memang akan sayang Tetapi sebelum finish kita mencetak dia ke kertas Maka lebih dahulu kita lihat hasil ketika kita itu di monitor Itu dengan menggunakan print preview Klik preview result Untuk melihat hasil mail-mail sebelum dicetak Sekarang anggap saja sudah kita lihat Tidak ada lagi yang salah Sudah benar semua Nama orang tuanya sudah benar Alamatnya sudah benar Kotanya sudah benar Provinsinya juga sudah Begitu juga dengan kode postnya Untuk mencetak dokumen Klik finish and merge Kemudian pilih print document Misalnya anak kami lihat kan Bentar contohnya pengolah kata bapak Ini semua Sudah masuk ya semua Maka selanjutnya yang kita pilih disini adalah ok Nah ini gambarnya Karena kita ingin mencetaknya tadi Perhatikan disini Insert mercy files Ini dia Insert mercy file nya itu Ada sapaan Ada nama Ada alamat Ada kota Ada provinsi Ada kode post Inilah mang tadi yang kita masukkan dia pada Microsoft Excel Ada disini kolom pertama Sapaan Kolom kedua Nama Ketiga Alamat Keempat Kota Kelima Provinsi Kenam Kode post Kemudian Ada lagi disini Data orang tua Data orang tua yang paling atas kita buat tadi adalah Bapak Akri Kemudian ini alamatnya Ini kotanya Kemudian ini provinsinya Kemudian ini dia kode postnya Misalnya anak kami lihat sama kode postnya itu kan Kode post Bapak Akri Tihara Pitra tadi Itu di Jawa Barat 16169 Inilah data orang tua yang pertama yang akan kita print itu Kemudian apabila kita ingin memprintnya Maka sebelum kita print Tadi kata ibu kita periksa Sudah kita pergunakan dia preview Ini dia ya Preview result Atau ini juga preview result nya Sudah kita buat Sudah benar semua Tidak ada lagi yang salah Alamatnya tidak ada yang salah Nama orang tuanya tidak ada yang salah Kotanya tidak ada yang salah Provinsinya juga Begitu juga dengan kode postnya Langkah selanjutnya Klik Ini mang tanda panah Ke kanan Di sini ada angka 1 dia Klik untuk mencek data selanjutnya Ini kan baru satu yang kita buat Kita klik lagi nanti Di sini yang kedua Keluar dia tadi ibu Nama perempuan Kita klik lagi nanti dia yang ketiga Keluar lagi bapak Kita klik lagi nanti dia yang keempat Di situ akan keluar dia ibu Karena tadi yang kita ibu masukkan Contohnya ada dua bapak dan dua ibu sapaan Yang pertama ibu buat dia bapak Yang kedua ibu Yang ketiga bapak Yang keempat tadi ibu Maka Untuk menceknya tadi kata ibu Karena ada empat yang ibu masukkan Data orang tua yang paling atas Di sini yang pertama Kebetulan bapak akri ini lembang yang keluar Ingin main cek ibu Kita klik lagi tanda panah kedua Di sini nanti muncul dia angka yang kedua Itu data-datanya akan keluar Data-data ibu tersebut Ibu klik lagi yang ketiga Di sini muncul dia ketiga Ada data ketiga yang kita masukkan tadi Untuk bapak juga Ibu klik di angka keempat Di sini nanti muncul empat Keluar lagi data-data ibu yang terakhir tadi Sudah Bisa anak-anak kami pahami Nah preview Finish and mesh Ini kepada yang terhormat Ibu Endang Larasati Di Kebun Bibit 107 Taman Sari Bandung Metan Bandung Jawa Barat Ini juga yang kedua kan Ini yang pertama Ini yang kedua kan Karena sudah kita periksa Begitu juga dengan seterusnya Yang ketiga nanti muncul Yang keempat juga muncul Langkah berikutnya adalah Print Dokumen Berarti print dokumen di sini Kita mencetak dokumen Sebelum dicetak tadi Sudah kita periksa hasilnya Sudah tidak ada lagi yang salah Sebelum ini Mencetak tadi kata ibu Sudah kita pelajari juga dia Sudah pernah kita pelajari Cara mencetak itu Mencetak itu tadi kata ibu Bisa kita gunakan Dia menu file Bisa juga kita gunakan Dia tombol kombinasi Yang ada pada keyboard Kalau tombol kombinasi Yang ada pada keyboard Kita gunakan dia Control P Kalau dia melalui Menu bar Menu file Baru pilih dia print Itu pun memang Sesuaikan dia nanti Dengan pilihan kita Sudah kita tentukan Ini kebetulan Yang kita buat ini Adalah alamat surat Yang kita buat itu Yang kita tujukan Kepada orang tua Tadi kata ibu Bukan harus empat dia Bisa kita buat dia Sebanyak jumlah siswa Yang ada di kelas Sebelas TSM 3 Begitu juga dengan seterusnya Ada pertanyaan Anak-anak kami sampai disini Karena contoh yang ibu Buat ini Cuman empat dia Bukan harus empat saja Bisa kita buat Sesuai dengan keinginan kita Kalau ibu buat Contohnya disini Tiga puluh Ini kan cuma empat Satu dua Tiga empat Kalau ibu buat dia Tiga puluh Berarti hasilnya juga Nanti ada tiga puluh Ada disini Nanti dia tiga puluh Hasilnya Ibu klik Sampai nanti tiga puluh Keluar di hasilnya Nama-namanya Sesuai dengan yang Sudah kita isikan Yang ada di atas tadi Disini Sesuai dengan yang ada Disini semua alamatnya Karena sudah kita Masukkan dia pada Microsoft Excel Ada pertanyaan Anak-anak kami Sampai disini Kalau ada pertanyaan Bisa anak-anak kami Tanyakan Karena pelajaran kita disini Cuma membuat mail merge Begitu juga Dengan mencetaknya Atau memprint Ingat Sebelum kita print Terlebih dahulu Kita lihat dia Hasil ketikan kita itu Pada print preview Apabila masih ada yang salah Maka bisa kita ganti Nah Ini dia memang print dokumen Apabila kita klik Dia print dokumen ini Maka akan muncul dia Kotak dialog print Kotak dialog print Ini juga sudah pernah ibu jelaskan Ini merupakan Perintah dasar Bisa kita klik menu file Baru kita pilih dia print Bisa kita tekan dia Control V Muncul dia memang kotak Dialog print Berapakah yang ingin kita buat Kalau dia cuma satu saja Maka ketikkan dia satu Cuma satu Kopisnya itu Number of kopisnya Ketikkan angka satu Kemudian Posisinya Bagaimana yang akan kita buat Tadi juga sudah pernah Sudah ibu jelaskan Tapi kebetulan tadi Yang ibu jelaskan itu Di pelajaran Kelas 12 Ada orientasinya Orientasinya itu bagaimana kita buat Orientasi Apakah potret kita buat Atau landscape Mana lebih sering Anak-anak kami lihat Orang Atau hasil ketikan orang Yang kamu baca itu Apakah dia potret Atau landscape Iya Ibu juga lebih banyak Ibu buat Ibu lihat Potret Contoh pengetikan potret Ada dia makalah Ada skripsi Atau contoh Buku bacaan Buku bacaan anak-anak kami itu Contoh buku cetak yang dibagi Sama anak-anak kami Ada dia buku bahasa Indonesia Ada bahasa Inggris Ada matematika Ada buku agama Itu Contohnya Posisi kertasnya itu Atau orientation kertasnya itu Adalah Potret Kalau kebalikannya adalah Landscape Tapi landscape ini juga Jarang dipergunakan orang Lebih besering Ibu lihat dia Hasil pengetikannya itu Yang diperin itu Adalah landscape Adalah potret Kemudian Apabila anak-anak kami Ingin menentukan Batas-batas pengetikan Tadi juga Sudah ibu buat Ada top Ada bottom Ada lip Ada Right Kemudian ukuran kertasnya juga Karena ini kita buat Dia di ampul Nanti bisa kita buat Kalau surat juga bisa kita buat Ini ukuran kertasnya ini juga Harus kita sesuaikan Sesuaikan ukuran kertas yang ada Di print termu Dengan di komputer Kemudian Jenis daripada Print termu itu Harus disesehkan juga Kemudian Apabila kita ingin mencetak Apakah Keseluruhan yang akan kita cetak itu Berapa yang akan kita cetak Ada dua disitu tadi Pilihan kita Ada al Ada juga nanti kita buat disitu Beberapa Halaman tertentu saja Yang akan dicetak Tidak semua dia Kalau hal itu semua Kemudian Kalau dia tertentu saja Nanti Ketikan Halaman-halaman berapa Yang akan kita Print tersebut Ini ibu rasa Memprint ini sudah bisa semua Karena print ini memang Merupakan perintah dasar Ini memang Caranya semua Sama Baik dia di word Di excel Di powerpoint Di akses Di email Atau di mana saja Cara memprint itu Sama Ibu rasa Anak kami sudah bisa kan Sudah paham Apakah masih ada Pertanyaan lagi Kalau ada pertanyaan Tanyakan sama ibu Kalau tidak ada pertanyaan Karena sudah bisa tadi Sudah ibu jelaskan Sebelum ini juga Sudah ada mungkin pelajaran kita Mengenai print Ibu anggap sudah bisa semua Sebelum kita cetak Ingat Gunakan dia print preview Karena fungsi print preview itu Adalah untuk menampilkan Hasil ketikan di monitor Sebelum kita cetak ke kertas Apabila sudah semua Maka klik dia ok Berarti sekarang Teks kita sudah dicetak Atau sudah dipindahkan ke kertas Ibu rasa sekian Kalau memang ada anak-anak kami Yang belum paham Tolong anak-anak kami Isi di kolom komentar Ibu akhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya